Oke, kami berkasih ke informasi berikutnya. Ini ada aksi heroik korban yang melawan dua pelaku begal di kawasan Cibaduyutinda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan aksi ini terekam kamera pengawas warga. Aksi korban bernama Fadlin yang berani melawan aksi pembegalan ini berhasil membuat para pelaku kabur. Oke, kalau kita lihat ya di rekaman CCTV-nya memang korban ini berani untuk melawan dua pelaku. Akhirnya si pelaku kabur. Rencananya mau ngambil motor dari korban, tapi justru mendapatkan boge mentah. Salah pilih lawan. Oke, kita akan mendalami mengenai hal ini berbincang langsung dengan ada Mas atau Kang ya, Muhammad Fadlin Awuzini, korban begal. Selamat pagi, Mas Fadlin. Ya, selamat pagi. Gimana kondisi badan? Masifit atau ada bekas-bekas luka akibat ini kemarin melawan dua pelaku? Cuman tangan aja yang lecet, masih lecet sih. Tangan masih lecet. Nah ini kan kita sepintas hanya melihat videonya saja, Kang. Tapi gimana sih cerita awal mulanya, terus akhirnya Kang Fadlin ini kok berani sih melawan dua pelaku ini? Oh, pertamanya emang udah diikuti dari jauh. Itu juga saya taunya pas ngelihat CCTV warga. Nah terus curiga nyama pas deket Gor. Tadi situ saya curiga ada yang ngikutin saya, soalnya kan pakai kenal pot berisik ya. Jadi kedengeran, udah gitu, saya sengaja menggas motor. Dia ikut ngegas, pas saya pelan. Dia juga ikut pelan. Saya lihat ke sepion, gak kelihatan mukanya. Cuman kelihatan motor depannya aja gitu. Kira saya, saya kenal ke dia atau enggak. Dia yang kenal saya, makanya saya berhenti. Bukan, ya bukan si pelakunya yang nanggil saya gitu. Pas saya nengok ke belakang, nanggil saya yang enggak kenal. Pas saya ditanya ada apa, dia kan ngejawab apa-apa. Langsung ngejabut kunci motor saya. Udah gitu, oh ya ini emang kata saya begal. Terus di situ emang ada pengaraan, cuman masih jauh. Dia sama saya, motor saya diketengahin gitu. Ditidurin di tengah, biar kalau misalkan ada yang ngelewat kan berhenti. Jadi saya hantar tolong, ada orang di situ. Cuman pas belum ditidurin, ternyata ada bapak-bapak dari arah depan ke belakang. Nah itu yang pertama ngerespon saya, kalau saya di begal gitu. Kalau dilihat CCTV ma, bapak-bapaknya di sebelah kiri pakai helm warna merah. Oke, Kang Fadlin, ini aksi Kang Fadlin gitu ya. Ini kan sudah terekam, Anda mengejar, Anda memukul, Anda menendang si pelaku. Kang Fadlin ini punya background ilmu bela diri atau gimana? Sampai berani melawan dua pelaku ini? Oh enggak, saya enggak punya sih. Itu sepontan aja. Oke Kang, pelaku bawa senjata tajam kan? Iya bawa senjata, cuman saya enggak tahu, saya juga enggak kepikiran kalau misalkan dia bawa senjata lawan aja gitu. Jadi sempat melukai Kang Fadlin juga? Iya sempat, cuman saya enggak kelihatan gitu kapan ngekaterin ke saya. Saya juga taunya dari warga yang nolong saya, yang bantu cari pelaku itu. Oke, nah Kang Fadlin itu kan di adegan terakhir-terakhir ya, sebelum terakhir-terakhir, Anda memukul si Begal itu ya di bagian kepala ya dengan helm kalau tidak salah gitu. Akhirnya akhirnya terlepas gitu. Mukanya terlihat dan apa perbincangan Kang Fadlin dengan si orang itu? Itu maksudnya tetap nempel. Oh oke. Terus saya juga sempat nanya gitu, kamu siapa? kata saya. Iya, cuman enggak ada jawaban, sampai kabur dia enggak ngomong apa-apa. Oke, jadi awalnya ini dua pelaku Begal mau ngambil motor ya mas ya? Iya, ngambil motor. Oke, baik-baik. Baik, terima kasih banyak Kang Fadlin, ini sudah berbagi informasi. Semoga luka-lukanya cepat recovery, kemudian juga hati-hati juga di jalannya ya, karena memang masih marak aksi pembegalan. Baik, terima kasih banyak Kang Fadlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.